Kita ke sorotan lain, Saudara Rusun Marunda di Cilincing, Jakarta Utara, di jarah orang tadi kenal. Pencuri mengambil jendela hingga besi di rusun yang dikosongkan penghuninya. Salah satu lokasi yang jadi sasaran penjarahan adalah di klaster C. Menurut warga yang pernah menempati rusun ini, penjarahan terjadi sejak Februari silam. Pelaku bebas berkeliaran karena rusun Marunda belum ada penjagaan ketat serta tidak dipasang CCTV. Sebelumnya pihak pengelola rusun Marunda mengakui sudah menangkap lima petugas keamanan dan dua petugas kebersihan yang diduga mencuri aset di rusun Marunda. Namun ketujuhnya tidak dilaporkan ke polisi, melainkan dikenakan sanksi pemecatan. Semenjak kejadian robohnya gedung di C5, akhirnya kan kita semua kena ibahnya. Dan memang apa itu dari tes segi itu sudah tidak layak sama sekali. Akhirnya warga dipindahkan ke Padat Kare dan Anggerak. Itu pun dari pihak perumahan menyediakan alat transportasi. Dalam arti itu pengakutan barang-barangnya warga itu sampai tempat dan tujuan. Kalau soal penangkapan itu sekitar bulan berapa ya, sekitar bulan 6 apa bulan, eh kok bulan 6 ya sih, bulan 2 antara bulan 2. Februari berarti ya Pak ya? Sekitar Februari. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan sudah ada beberapa pelaku yang ditangkap terkait kasus penjarahan aset di kluster C Rusun Marunda, Cilinjing, Jakarta Utara. Heru bilang sudah berkoordinasi dengan asisten pembangunan serta kepolisian untuk menindak pelaku penjarahan aset Rusun Marunda. Mengenai motif para pelaku, Heru Budi mengaku tidak mengetahuinya. Melalui asisten pembangunan, saya sudah minta pihak-pihak melakukan tindakan tidak terpuji, ada beberapa orang sudah ditangkap. Saya nggak nyampe motifnya apa, yang penting dia melakukan penjarahan, pencurian ya di tindak. Apakah ada dugaan ini juga menyakut orang-orang yang ada di bekerja di sana gitu Pak, orang yang dalam gitu? Nggak ada lah, saya rasa nggak ada. Ini saya sedang berada di Rusun Marunda, tepatnya di kluster C yang menjadi lokasi penjarahan sejumlah aset Rusun Marunda ini. Bisa dilihat sendiri saudara, di sebelah sini terdapat part dari bagian jendela yang sudah kosong. Selain jendela yang sudah kosong, terdapat juga pintu yang sudah tidak ada pintunya dan terlihat bolong. Bisa diceritakan bagaimana awal-mula terjadinya penjarahan sejumlah aset di Rusun Awai ini? Cerita awal itu kan dengan lembuhnya kanopi di gedung C5 ini. Itu pertama roboh, itu sempat mengagetkan seluruh narga karena mendadak itu malam ya. Banyak hasil survei di lapangan masih kurang layak lah atau gimana, saya juga kurang paham. Sehingga diputuskan untuk dipindahkan secara menyeluruh, secara massal. Nah proses permindahan itu pun diperbantungkan dari pihak-pihak terkait, dari pihak pemerintah, terutama dari tingkat wali kota ke bawah pemerintahan, sampai dari pihak kelurahan dan tiga pilar semua ikut membantu proses ini. Di sini memang kita anggotakan satu atau dua orang untuk membantu monitoring. Nah sedikit tempat kelemahan juga, di sini banyak akses yang pintu keluar masuk orang itu banyak sekali di sini. Dari kanan, kiri, di ujung sana. Jadi secara otomatis pemingiran kami ya, setelah kita pasang polis lane ataupun itu tidak terjadi lagi hal pencurian. Tapi kadang sekeliwatan orang liwat, bawa kantong plastik, kita nggak tahu isinya, kadang mereka sambil jalan. Kalau dibilang penjaraan, kami juga kurang begitu paham dibilang penjarannya dari sudut mana gitu ya, karena kalau penjaraan yang kami tahu itu biasanya besar-besaran langsung gitu ya. Nah perihal kejadian itu, kami ada kasat pel penertiban itu, setiap ada hal yang ini kami laporkan kepada atasan kami, karena di sini kan berlaku hirarki ya Pak ya, hirarki yang mana kami tidak mungkin bisa langsung, karena kami dibawa dengan DPR PKP, dibawa dengan perumahan, kami sudah laporkan. Yang biasa diambil mungkin kaca ya, kayak gitu-gitu ya, kaca. Tapi masih iya banyak-banyak yang berserahkan juga yang, kalau menurut kami mungkin karena mereka rusak atau gimana, jadi timurnya seperti kayak gini-gini gitu. Di bawah ini kadang rolling door-nya itu, yang kami lihat kan kemarin kan masih ada ya ininya. Itu kadang sudah tidak layak, sudah rusak gitu ya, ini posisinya. Jadi kami juga belum bisa katakan ini barang itu masih ada atau tidak, tadinya kan emang kondisinya emang bawah juga, kadang ada yang kosong, sudah tidak ada itunya. Pinginnya, kalau kita suka tanya dengan warga, pinginnya cepat dibangun sih, harapannya sih. Cepat dibangun dan mereka bisa kembali lagi untuk tinggal di sini. Pengamanan yang kita lakukan ya selama ini ya itu tadi, kita hanya memonitoring di area-area sini. Karena satu titik kami dikerjakan di, apa, di tugaskan SW kami untuk mencakup di 29 klaster ya. Demikian kami melaporkan, saya Claudia Karla dan Jurkamera Feriska melaporkan dari Kompas TV Jakarta. Terima kasih.